Sekolah di SMK makin keren saja. SMK negritiker Jang Lebong misalnya, terus menuai prestasi. Belum lama mengantarkan siswanya masuk 10 besar nasional, sebuah kompetisi pendidikan, sekolah yang sekarang dinah kode Asep Suparman kembali menerima kabar baik. Dua lulusannya baru saja dinyatakan lulus dan diterima kuliah di Jerman sambil bekerja di sana. Keduanya adalah Saiful Akbar dari jurusan teknik mesin, serta Aan Korniawan dari Agribisnis Unggas. Saiful dan Aan merupakan lulusan tahun 2019-2020. Mereka menyusul juga Puspito yang lebih dulu berangkat melalui program OIS Building. Prestasi keduanya tentu bisa menjadi pemacu junior mereka agar bisa menghasilkan prestasi yang sama bahkan lebih. Sebelum ke Jerman, keduanya menjalani bimbingan bahasa Jerman Bright Education Bandung kurang lebih selama setahun. Kontrak kerja di Jerman nantinya berlangsung selama tiga tahun. Selain bekerja, keduanya akan melanjutkan kuliah di sana. Kepala SMK Negeri 3 Rejang Lebong Asep Suparman menyampaikan, sekolah yang dipimpinnya memang mengedepankan pendidikan karakter dan kedisiplinan. Ini tertuang dalam kerjasama di Kelatsar Ketarunaan serta Ketarunaan bersama Kodim 0409 Rejang Lebong. Sehingga pendidikan secara kurikulum serta proses belajar mengajar nantinya bisa dilakukan dengan baik. Ini program unggulan SMK Negeri 3 Rejang Lebong. Bekerjasama dengan Disnaker Provinsi Bukuluh dan Disnaker Kabupaten Rejang Lebong. Dan kerjasama dengan lembaga Bright Education Bandung. Dan Alhamdulillah, sejak 2018, awalnya kami memberangkatkan anak belajar bahasa atau kursusnya di Bandung. Kemudian sejak 2020, karena masa COVID-19 pandemi, sehingga anak-anak di Bandung pun langsung pulang. Karena belajarnya pun daring, walaupun di Bandung. Nah, akhirnya diambil solusi, guru yang dari Bandung dikirim ke Curug. Lulusan-lulusan dari SMK Negeri 3 Rejang Lebong pada umumnya selain melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka juga banyak yang bekerja, baik di Provinsi Bukuluh maupun di Pulau Jawa. Termasuk menjadi wira usahawan. Lulusan sekolah terdata dalam data alumni bursa kerja khusus yang dikelola pihak sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja di Senaker Trans Provinsi Bengkulu, Ahmad Turdin, mengapresiasi lulusan-lulusan SMK yang telah bekerja, baik di perusahaan daerah, nasional maupun go internasional. Saya sangat berterima kasih sekali dari Senaker Trans Provinsi, khususnya di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pentah. Karena di Rejang Lebong, satu-satunya yang sudah go internasional, ke Aspildung, ke Jerman, karena di Provinsi juga itu belum langsung ke pabrik, karena masih terkendala. Ini kami dari Senaker Trans Provinsi Bukuluh juga sangat bangga dengan hasil karya SMK 3 Rejang Lebong ini, karena di penyunduhan ini itulah hasil kami yang kami temukan selama ini tak terpublikasi, karena Aspildung itu merupakan perusahaan untuk merupakan masalah ke luar negeri. Tim Liputan RakyatBungkulu.com melaporkan dari Kebupaten Rejang Lebong.